Oh Bapak Wali Kota Bima. Baik, Pak Wali Kota Bima kami persilahkan untuk menyampaikan pandangannya Pak, Pak Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi. Silahkan Pak. Pak Wali Kota, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih setuh, nama budaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat kepada Tribun Network yang telah melakukan launching dan mudah-mudahan bisa memberikan satu informasi kepada masyarakat NTB, masyarakat dunia, bahwa di NTB ini tidak saja ajang motor GP, tapi juga ada wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Barat yang sangat esotik, yaitu ada di Pulau Sumbawa, termasuk Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Dompok. Nah sudah barang pasti dengan kehadiran motor GP ini sangat membawa arus satu perubahan terhadap perekonomian yang ada masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Tidak lebih juga daripada masyarakat Bima. Nah kalau seandainya terjadi luapan jumlah pengunjung, otomatis di wilayah Sumbawa akan terjadi satu peningkatan daripada akupansi, daripada hotelnya. Nah sudah barang pasti produk-produk UMKM yang ada di Pulau Sumbawa, baik di Lombok, ini kan akan dipamerkan di sana. Sehingga apapun bentuknya, motor GP ini merupakan satu kebanggaan bagi bangsa kita, bagi masyarakat NTB, baik dari Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok. Nah sekali lagi saya atas nama Kepala Daerah, Wali Kota Bima mau ucapkan selamat pada tribun, network, mudah-mudahan bisa mempromosikan segala destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Ini menjadikan satu daya tarik karena tidak sekedar motor GP, tapi mungkin ada masyarakat pengunjung wisatawan asing yang ingin lebih stay lebih lama sebelum menyaksikan motor GP di tanggal 18 sampai 20 Maret yang akan datang. Demikian, akhiru kalam. Terima kasih, Pak Wali Kota. Sebelum ini saya ingin bertanya sedikit, Pak Wali Kota Bima. Pak Wali, apa sebenarnya yang bisa dilihat oleh para wisatawan atau bisa dinikmati oleh para wisatawan, selain mengunjungi Mandalika, juga akan, kalau akan bertandang ke Kota Bima, Pak Wali. Apa rekomendasi, Bapak? Ya, antara Kota Bima dengan Lombok, ini kan cuma jaraknya 45 menit. Sama dengan jarak dari Lombok Timur ke Lombok Tengah. Nah, artinya, kalaupun ada yang kita tayangkan adalah bagaimana keunggulan di Kota Bima ini ada pantainya, yang esotik, ya bisa melakukan diving, snorkeling, begitu juga hotel-hotel yang tersedia, kotet-kotet yang ada, dan kuliner-kuliner yang tidak kalah sajiannya dengan kota-kota lainnya. Ayam taliwang ada ya, Pak? Nah, ayam taliwang ini adanya di Lombok, Pak. Kalau kuliner, masakan ikan-ikan memang adanya di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Oh, jadi untuk ikan laut, itu jagonya di Kota Bima ya, Pak? Kota Bima dengan Kabupaten Bima. Oke, terima kasih. Ini Pak Wali berharap masyarakat yang ingin ke Mandalika, jangan lupa mampir ke Kota Bima. Dijamin di sana kuliner-nya mantap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.